Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, 4 warga negara asing dari Cina diamankan di Bandara Sultan Taha Jambi karena tidak bisa menunjukkan paspor asli pada Jumat 18 Agustus 2023. Mereka ialah Chao Jikuan, Zhao Yansuah, Hemeng Lai, dan He Ruyen. Saat ini kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi masih menunggu dokumen bukti kepemilikan paspor 4 warga negara asing asal Cina yang diamankan petugas Bandara Sultan Taha Jambi. Kasupsi penindakan kantor imigrasi Jambi mengampu Siregar mengatakan saat ini imigrasi masih menunggu bukti kepemilikan paspor yang sedang dikirim oleh agen atau penanggung jawab ke 4 WNA tersebut. Diberitakan sebelumnya 4 WNA diamankan di Bandara Sultan Taha Jambi karena tidak bisa menunjukkan paspor asli berasal dari negeri Cina. Kasupsi penindakan imigrasi Jambi, Mangampu Siregar menjelaskan 4 WNA asal Cina ini tidak bisa berbahasa Indonesia dan Inggris. Mangampu menjelaskan tujuan mereka ke Jambi hanya untuk traveling di mana mereka sudah seminggu berada di Jambi. Mangampu mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan penanggung jawab ke 4 WNA tersebut yang berada di Jakarta dan menunggu bukti kepemilikan paspor para WNA asal Cina tersebut. Berita kedua, sejak pagi pada 19 Agustus 2023, masyarakat Kabupaten Batanghari sudah memadati jalan dari lapangan Garuda menuju rumah dinas Bupati Batanghari di mana pada tahun ini pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan kegiatan pawai pembangunan dan karnaval budaya dalam rangka memperingati HUD RI ke 78 tahun. Ribuan masyarakat Kabupaten Batanghari tumpah ruah datang dan menyaksikan kegiatan pawai pembangunan. Salah satu masyarakat Kabupaten Batanghari, Andika Primadani, mengatakan bahwa suasana peringatan HUD RI di Kabupaten Batanghari tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana ia mengatakan pelaksanaan kegiatan HUD RI ke 78 tahun ini jauh lebih meriah. Selain dari pawai pembangunan, pemerintah Kabupaten Batanghari juga akan mengadakan lomba panjat pinang sebanyak 45 pohon. Andika berharap dengan adanya fasilitas dari pemerintah untuk kegiatan semacam ini, anak muda di Kabupaten Batanghari dapat memaknai kemerdekaan dan muncul anak-anak muda kreatif di Kabupaten Batanghari. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.